MKI ini telah membuat suatu keputusan yang bukan saja kontroversial, tapi menyisakan beban moral dalam pikiran masyarakat mengenai di mana kecurangan itu bersembunyi. Anda membutuhkan moral authority, kepercayaan rakyat bahwa Anda layak diikuti sebagai pemimpin. Moral authority to govern presidential club itu sebenarnya tidak terlalu penting. Dia memerlukan satu tim khusus untuk menata manajemen pemerintah Anda. Jadi setelah Anda terpilih, Anda lupa Anda itu duduk di sana untuk apa? Kan untuk mengurus rakyat, bukan mengurus kekuasaan. Integritas yang diakui, setiap orang percaya bahwa dia orang baik. Yang kedua harus punya kompetensi. Dari karya-karyanya, dari tulisan-tulisannya, dari bukti-bukti pengalamannya selama ini, dia mampu, punya kemampuan. Yang ketiga, bisa dipercaya, Anda pernah bohong. Ini kita tiap hari dibohong, kok tidak ada sanksinya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Profesor Rias Rasid, pakar politik dan pakar pemerintah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita senang nih, bisa berjumpa lagi dengan Prof Rias, yang akan memberikan kita insight ya, tentang jalannya pemerintahan ke depan. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya nih, Prof Rias. Bagaimana tanggapan Prof Rias dengan putusan MK? Paskah putusan MK, walaupun kita harus move on, tapi kira-kira apa tanggapan Prof Rias? Ya, persoalan terbesar dengan putusan MK itu adalah, kita harus menjawab sebuah pertanyaan. Apakah putusan MK yang menolak semua gugatan itu, bisa diartikan bahwa tidak ada kecurangan sama sekali dalam pilpers ini? Bisa diartikan bahwa KPU sama sekali tidak bikin kesalahan. bersih sama sekali, profesional. Dan bisa juga diartikan bahwa semua orang yang bicara mengenai kecurangan itu, itu fitnah. Apakah seperti itu? Nah, tapi kalau tidak seperti itu, tafsirannya apa? MK ini telah membuat satu keputusan, yang bukan saja kontroversial, tapi menyisakan beban moral, dalam pikiran masyarakat, mengenai di mana kecurangan itu bersembunyi. Kok bisa tidak kelihatan? Mengenai bagaimana sebuah lembaga diberi presentasi begitu masif mengenai berbagai rupa bentuk indikasi kecurangan, sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada kecurangan. Memang ini MK bukan pengadilan kriminal. Itu yang seringkali bisa menimbulkan pertanyaannya. Apakah hakim-hakimnya ini memiliki semacam kompetensi untuk menilai tentang perkarin bersentuhan dengan pidana. Tapi memang ada di situ satu masalah yang lebih mendasar lagi. Karena memang seyogianya kecurangan-kecurangan itu diajukannya ke polisi, ke Polri, ke Baris Krim. Tapi saya dengar kabar ditolak. Nah, ketika itu ditolak, jadilah dia nimbrun di MK. Sehingga ada hakim MK mengatakan, ini kita jadi kerambilan sampah. Yang bukan bidang kita, kita disuruh urusin. Jadi, implisit dia ingin mengatakan bahwa urusan kecurangan itu bukan urusan MK. Bukan hanya MK ya? Iya, iya. Jadi ya sudah lah. Sekarang ini menggantung pertanyaan moralnya ini. Oke. Di mana kecurangan itu terletak gitu. Nah, karena dalam persepsi masyarakat itu masih hidup. Dan saya kira akan terus hidup, dan akan ditulis dalam sejarah nanti. Bahwa pada satu ketika, ada satu lembaga di Indonesia yang bisa membatalkan fakta mengenai adanya satu perbuatan kriminal. Tapi dia bukan pengadilan kriminal. Oke. Itu akan tapa. Jadi, dalam masyarakat tetap hidup. Makanya jadi beban moral bagi siapapun yang akan mengurus negara ini ke depan. Oke. Khususnya mereka yang diuntungkan dari keputusan MK ini. Kemudian dia menjadi berkuasa. Beban moralnya adalah bagaimana menjawab pertanyaan yang tidak pernah akan berhenti itu. Tentang kecurangan itu. Kenapa? Karena itu akan berdampak pada yang akan datang. Yang akan datang nanti bisa begini. Kamu curang aja. Pasti di MK. Nggak bisa dibuktikan kok. Gak tau? Nggak bisa dibuktikan. Jadi sudah lah. Terserah aja. KPU lenggang terus. Nggak ada ketakutan. Tidak ada sama sekali edukasi atau warning kepada yang akan datang ya. KPU akan datang mengenai bagaimana mereka bisa bekerja secara lebih profesional. Karena bekerja yang seperti ini pun aman. Akhirnya ini persoalan besarnya. Nah seperti yang pernah saya katakan di sini. Siapapun yang jadi presiden dengan beban ini itu membawa serta katakanlah beban moral authority. Jadi sebut aja Pak Prabawa tidak punya tidak memiliki cukup moral authority untuk mengurus negara ini. Karena kepercayaan itu. Dan kepercayaan itu sesuatu yang hidup di benak masyarakat. Bukan sekedar yang tertulis. Tapi ada di benak masyarakat. Nah kalau itu tidak bisa dijernihkan tetap tidak bisa. Jadi moral authority penting Pak. Jadi bukan sekedar formal authority atau bahkan constitutional authority. More than that Anda membutuhkan moral authority. Kepercayaan rakyat bahwa Anda layak diikuti sebagai pemimpin. Moral authority to govern. Jadi itu problemnya di situ, Prof ya? Itu di situ problem. Oke, Prof. Terlepas daripada itu kalau kita berkaca bahwa mungkin sebentar lagi akan ada pemerintahan baru nih. Mungkin ya. Kita prediksi aja. Kalau menurut Prof apa yang sebenarnya yang akan dilakukan presiden terpilih nanti membentuk sebuah etika pemerintahan atau seperti yang sekarang ini dilakukan konsolidasi kekuasaan. Mana yang tepat nih akan dilakukan Pak Prabowo? Ya sebenarnya secara normalnya pemerintahan baru itu kan masuk dengan agenda. Oke. Agenda apa yang harus dikerjakan. Apa top priority. Oke. Apa the most highly priority policy yang harus dia promosikan. Karena keberanian negara itu dirasakan melalui program. Melalui kebijakan. Oke. Bukan tampilan. Bukan tampilan. Bukan retorika. Oke. Jadi yang perlu dikemukakan itu yang perlu sekarang dipersiapkan itu oleh satu tim apa yang akan dilakukan begitu dia memulai hari pertama di pemerintah. Apa prioritasnya? Sehingga raya tahu dalam waktu yang sangat singkat raya harus tahu dan bisa memprediksi bahwa dalam kurung waktu tertentu ke depan akan terjadi begini-begini-begini dari kebijakan baru pemerintahan. Ambil contoh misalnya bagaimana menyikapi utang. Utang ini kan bukan rahasia lagi. Beban utang ini sangat besar. Oke. Ya. Bukan hanya membebani APBN bukan hanya membebani keuangan negara dan masa depannya tapi dia juga membebani pikiran rakyat sebagai bangsa yang berutang besar. Ya. Utang ini utang warisannya Pak Jokowi ya? Utang ini berat. Oke. Melebihi dari kemampuan kita membayar melalui APBN. Utang itu kan harus dikaitkan dengan APBN. Berapa persen bisa kita cicil setiap tahun. Oke. Ya. Bukan dari keseluruhan aset negara. Karena utang itu berkaitan dengan pembayaran. Nah. Seberapa besar kemampuan negara atau seberapa besar perhatian presiden baru untuk memperbesar penerimaan negara sehingga bisa mengklaim bahwa saya bisa membayar utang lebih banyak cicilannya setiap tahun untuk mengurai bahwa negara. Itu yang pertama. Yang kedua soal ekonomi yang Anda sudah tahu semua. Kesulitan-kesulitan kita. Harga-harga naik. Pekerjaan sulit. Ya. Upah buruh. Masih terus menjadi kontroversi. Ini penting sekali. Masalah pendidikan. Masalah kesehatan dan sebagainya. Itu semua harus dijawab langsung melalui rencana besar pemerintah. sehingga dia memberi satu image kepada rakyat bahwa dia punya harapan apa yang akan mereka alami nanti ke depan. Jangan mereka pesimis. Optimisme harus dibangun melalui itu. Bukan konsuldasi. Jadi sebenarnya konsuldasi sudah selesai setelah dia terpilih kan. Apalagi yang mau konsuldasi. Tapi yang kita lihat ini kan Prof. Bawa konsolidasi mengajak yang lain untuk bergabung. Itu tidak percaya diri namanya. Sebenarnya dia tidak memerlukan apa-apa. Dia punya ruang yang cukup untuk mengembangkan pemerintahnya tanpa harus melakukan kompromi-kompromi dengan pihak-pihak lain. Itu buang waktu saja. Jadi terus terang saja apa yang sekarang lagi ngetrend itu presidensial apa club atau apa istilahnya. Presidensial club. Itu itu sebenarnya tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Karena itu hanya untuk kongkau-kongkau untuk dapat penasehat. Nah terus terang saja Pak kalau pengalaman saya dari zaman dulu sejak Bung Karno sampai Pak Harto Pak Habibie dan seterusnya itu presiden sebenarnya tidak perlu penasehat. Tidak ada itu presiden yang sungguh-sungguh mau mendengar penasehat gitu loh. Jadi itu cuma formalitas aja semua. Kalau mau sekedar ya biar kelihatan bijaksana. Tidak perlu lagi direkaya sebegitu itu. Anda masuk itu dengan satu ide yang clear. Kalau Anda ingin mendapat pertimbangan kan ada Dewan Pertimbangan ada DPR ada apa itu kabinet. Ada kan Dewan Pertimbangan Presiden. Ada juga Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau tidak salah Propria sepura di sana? Saya pernah jadi anggotanya dulu. Sering tidak diminta pertimbangan? Tidak pernah. Jadi Dewan Pertimbangan Presiden itu lebih pada simbolisasi bahwa Presiden tidak sendirian gitu. Sebenarnya tidak. Jadi One Team Press itu lebih banyak memberi masukan tapi tidak pernah kita tahu feedbacknya. Apa dilanjut ke apa? Tidak ada. Jadi kalau menurut Propria apa yang dilakukan sekarang ini misalnya konsolidasi mengajak partai-partai yang sebelumnya beroposisi masuk ke dalam pemerintahan itu tidak efektif ya? Tidak efektif dan memberi kesan tidak percaya diri gitu. Oke. Yang namanya diseberang-seberang aja kan jalan sendiri. Naga Arang ini memang tidak bisa kalau mau begitu kan tidak usah bikin Pilpres. Musawara sendiri aja. Langsung putuskan siapa yang kita sepakati nih jadi Presiden nih. Nanti semua orang berhabis masuk. Oke. Dalam kabinet itu. Yang paling memalukan itu ada partai-partai tertentu yang menunggu dirinya diajak tapi tidak diajak-ajak gitu loh. Dan dia ngomong lagi ke publik. Itu memerlukan sekali. Jadi sepertinya itu partai itu tidak punya arti kalau tidak masuk dalam pemerintahan. Dia harus lupakan sebuah dia punya komitmen sebelumnya itu mengenai perubahan segala macam. Batal dengan sendirinya gitu loh. Menarik nih apa yang disampaikan propria menasih disennya bahwa ini kan ada pemandangan yang unik. Kelihatannya partai-partai yang tadinya berada di kubu perubahan atau kubu sebelah yang berlawanan sekarang berlomba-lomba masuk ke dalam pemerintahan ya. Mau masuk. Mau masuk ya. Apakah ini tidak menyiadkan sistem demokrasi kita Prof? Jadi demokrasi kita memang belum jelas konsepnya sih. Oh. Belum jelas. Ini kan cuma sekitar pemilihan gitu. Nah after pemilihan itu bagaimana formasi pemerintahan disusun dan bagaimana manuver selanjutnya untuk membuktikan bahwa kehadiran dari pemerintahan itu bermanfaat bagi orang banyak. Itu belum jelas konsepnya. Sekarang ini selalu kita lupa. Jadi setelah Anda terpiri itu Anda lupa Anda itu duduk di sana untuk apa? Kan untuk mengurus rakyat. Oke. Bukan mengurus kekuasaan. Kekuasaan sudah ada dengan sendirinya. Sisa dikelola aja. Oke. Sisa di manage aja. Sisa ditentukan aja prioritasnya. Sisa di enforce aja unit-unit money yang perlu mendapat suntikan energi yang lebih besar. Oke. Sehingga membawa dampak besar bagi perubahan ke area yang lebih baik. Kan itu yang harusnya. Kecerdasan itu harus digunakan ke sana. Melihat semua peluang-peluang yang terbuka itu dan bagaimana menginforce kekuatan-kekuatan kita untuk memempatkan peluang itu bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, kebahagiaan rakyat. Jangan dilupakan itu. Jadi menurut propria sebenarnya tidak perlu lagi melakukan lobby-loby, konsolidasi kekuasaan. Buat apa lagi? Sudah selesai semua. Pemilihan sudah selesai kok. Ya tak? Sisa. Ini, ini kalau nanti kabinet itu adalah kompromi diantara partai-partai, ya kabinet goton royong lagi, goton royong untuk nikmat bersama. Bukan untuk rakyat. Jadi lebih kepada pragmatisme gitu, prop? Ya sekarang, ya sangat pragmatis. Sekarang begini aja lah. Kapan sih ada presiden baru atau ada presiden Indonesia yang membuktikan bahwa dia membawa orang-orang terbaik masuk dalam pemerintahan untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi sebesar-besar kemampuan rakyat. Kapan itu? Semua kan pernah berjanji begitu. Ujung-ujungnya kan kompromi. Kompromi partai. Kompromi mengangkobodasi orang. Jadi tidak ada yang bisa kita impikan dari setiap pemerintahan baru itu hadir karena ujung-ujungnya dia kompromi akomodatif untuk konsolidasi kekuasaan belakang gitu. Nah kita ingin satu pemerintahan yang betul-betul cerdas dan kompetensi yang tinggi yang tahu bagaimana memberi solusi terhadap setiap masalah. Pemerintahan itu tugasnya menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah. Oke, prop. Kalau begitu, kalau dia seperti sekarang ini yang tadi prop katakan bahwa yang terjadi adalah menciptakan konsolidasi kekuasaan ini bisa diperkirakan bahwa struktur pemerintahan nanti atau struktur kabinet nanti yang terjadi ini kan mengakomodasi semua kepentingan dan akan meluas iya akan meluas apakah ini akan gemuk sekali nanti struktur kabinetnya? Akan sangat berpengaruhi itu oke kalau rumor-rumor yang diluarkan sudah ada ide-ide membangun satu struktur dimana setiap menteri punya wakil-menteri dulu kan kesepakatannya itu wakil-menteri hanya pada kementerian-kementerian tertentu yang bebannya sangat berat sehingga diperlukan seorang wakil ini sekarang sepertinya kalau menurut tanda-tanda yang kita lihat sepertinya mau diciptakan semua ada wakil-menteri untuk mengakomodasi orang bukan bagaimana membuat pekerjaan itu beban pekerjaan itu ditetasi dengan benar jadi sudah berbeda motivasinya gitu loh jadi memang sangat besar nanti sedang kabinet itu oke berarti kalau begitu manajemen pemerintahnya bisa kacau dong prof ya kalau kacau dari dulu sudah kacau pak abraham Indonesia itu pak maaf aja ya Indonesia itu masalah terbesar adalah manajemen 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 itu dalam arti organisasi bagaimana membangun organisasi yang betul efektif ya oke yang ramping tapi powerful bagaimana organisasi itu dikelola oleh orang-orang yang highly competent yang profesional yang bisa secara kreatif menyelesaikan masalah tanpa menunggu banyak komando tapi dia bisa menyerap aspirasi masyarakat dia bisa menentukan priority dan dia bisa menentukan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk membuat kebijakan-kebijakan itu sampai pada tujuannya itu manajemen kita ini lack of managerial competence ya dari dulu coba tunjukkan kepada saya dari jaman siapa itu Prof? saya Bung Karno oh jadi memang manajemen pemerintah gak pernah jalan gak pernah jalan suharto juga? salah satu sebab mengapa Bung Karno itu jatuh karena tidak bisa mengelola manajemen pemerintahan suharto pun demikian? suharto sebenarnya agak lumayan di awal-awalnya oke ya belakangan dia menjadi kabinet KKN hmm nah itu kan salah satu alasan reformasi kan ya 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 nah jadi manajemen itu antara lain mencegah penyimpangan itu ya jadi dia menghadirkan organisasi yang ramping dan powerful dia menghadirkan pejabat-pejabat yang highly competent yang itu menghasilkan atau melahirkan kebijakan-kebijakan prioritas yang menyelesaikan berbagai masalah dan itu bisa membuat satu rancangan tahapan demi tahapan pencapaian tujuan itu manajemen oke prop sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika kalau prop Rias lihat apakah di Amerika juga itu mengalami seperti itu? sama sekali tidak tidak ya sama sekali tidak jadi seseorang itu menjabat di pemerintahan terutama di kabinet ya itu luar biasa ketatnya bukan sekedar diakomodir kalau di Amerika? tidak ada itu tidak ada kompromi dan tidak ada tidak ada akomodasi terhadap kepentingan politik jadi betul-betul itu bagaimana supaya setiap menteri itu memberi kebanggaan pada presiden dan memberi kepercayaan pada rakyat bahwa dia bisa menangani masalah makanya menteri-menteri di sana itu diseleksi dulu bukan uji bukan uji apa namanya itu kalau di sini di DPR itu itu ada komite senat yang khusus menangan itu sesuai dengan bidah-bidahnya dan di situ sudah ditanya sampai pada kehidupan pribadinya untuk bisa jadi menteri setelah itu jadi menteri baru diumumkan jadi presiden itu selalu bisa menjelaskan mengapa si A jadi menteri mengapa si B jadi menteri harus ada penjelasannya bukan tiba-tiba ujung-ujung gitu tidak ada penjelasan walaupun memang bisa saja kebetulan dia berasal dari partai politik penguasa misalnya Hillary Clinton pada umumnya itu jadi menteri luar negeri tidak disebut sebagai pengurus partai tidak pernah oke dan cuma sekitar mungkin anggota partai atau simpatisan partai oke jadi dia tidak merepresentasi masuk di situ enggak oke dan partai tidak berbicara mengenai itu oke jadi partai yang mencalonkan presiden itu ketika membutuhkan kabinet pimpinan partai itu tidak ada yang memberi masukan dan macam-macam presiden memiliki tim sendiri untuk menyeleksi itu karena harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat tidak boleh salah dan kemudian dikoordinasikan dengan senat ya untuk melakukan uji kelayakan betul jadi seseorang itu diangkat jadi menteri tidak bisa ada masalah yang membebani dia dan membebani pemerintahan jadi presiden setiap mengangkat menteri kan disana tidak kolektif begitu diangkat kan satu-satu diumumungkan begitu lolos dari komite senat diumumkan lagi si alu jadi menteri ini itu selalu ada penjelasannya mengapa dia jadi menteri karena dia punya prestasi ini-ini-ini karena tugasnya adalah ini-ini-ini dan saya percaya dia dia bisa bukan karena mengakomodir dan representasi ya bukan tidak ada bahkan disana hampir tidak pernah terjadi mengakomodir orang partai lain pernah kejadian terutama jamannya Abraham Lincoln dia pernah kejadian itu mengangkat orang dari partai yang bukan partainya tapi karena kompetensinya sangat tinggi bahkan dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan itu terbukti saya lupa namanya itu jadi Abraham Lincoln mengangkat seseorang yang pernah memusuhi dia oke dan memaki-maki dia waktu kampanye presiden dia angkat jadi menteri keuangan tapi dia buktikan bahwa dia mampu memang hebat orangnya oke jadi lebih kepada kompetensi orang itu sangat sangat karena itu soal tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab kepada publik Pak jadi kalau Anda mengabaikan faktor kompetensi itu sama dengan Anda tidak bertanggung jawab kepada publik publik berhak memperoleh pemerintahan yang baik Pak itu hak mereka dia berhak memperoleh pemimpin yang baik berhak memperoleh apa itu pengurus yang baik dalam pemerintahan sehingga mereka bisa mengharap yang positif tentang masa depan mereka dan nasib mereka kalau dia lihat ini tidak memenuhi syarat atau main-main saja kan rakyat mati harapannya oke menarik nih netizen apa yang dikatakan Pro Prias kalau Pro Prias lihat ini kan kita semua menganggap ya bahwa Pak Prabowo ini kan bukan orang yang tidak pentar tapi cukup cukup bagus lah ya 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 apakah Pro Prias lihat bahwa Pak Prabowo ini akan beda dengan Jokowi dia akan menempatkan misalnya menteri-menteri itu berdasarkan kapasitas atau kompetensi atau dia tetap meniru pendahulunya berdasarkan representasi dan akomodir partai-partai tertentu seharusnya dia berbeda oke backgroundnya berbeda kapasitasnya berbeda ya keperbedaannya berbeda oke jadi kalau bicara soal profesional kita percaya background Pak Prabowo itu cukup lebih daripada Jokowi jauh jauh sekali oh jauh jauh sekali dia dididik untuk profesional oke ya yang kedua dia punya kepribadian integritas kepribadian sendiri ya dia besar dalam satu lingkungan militer dimana faktor integritas itu nomor satu dimana pengkhianata itu diharamkan di militer ya oke diharamkan itu jadi itu dia punya modal sebenarnya ya kemudian dia punya pengetahuan yang cukup oke dia belajar di luar negeri ya dan selama ini kita perhatikan beliau bacaannya juga banyak dia rajin membaca ya kalau Jokowi kan malas membaca gitu ya kalau kalau dia ini rajin membaca Pak dan punya perpustakaan sendiri oke jadi dari segi itu sangat berbeda cuma bagaimana gerakan beliau kita buktikan nanti apa kedugaan saya berdasarkan background itu terjadi atau beliau sudah berubah karena pergaulan gitu loh ini kan bisa karena pergaulan bisa karena lingkungannya yang yang berbeda sehingga dia bisa mencederai apa yang dia miliki aslinya gitu soal integritas soal kompetensi soal ke apa itu visi masa depan dia punya karena saya bergaul dengan beliau oke sebagai orang sebagai orang yang dekat dengan Pak Prabowo kan kita tidak bisa pungkiri juga Prof Riasia kalau kita lihat akhir-akhir ini bahwa Pak Prabowo itu kan tidak bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi apalagi anaknya Jokowi ada di situ sebagai wakil presiden ini bagaimana kira-kira ke depannya nasib pemerintahan ini itu yang kemudian menjadi kekhawatiran orang banyak tapi saya juga akan bertanya apakah mungkin seseorang yang sudah dipilih rakyat itu didikte atau dipengaruhi oleh orang lain untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kepentingan umum jadi kalau menurut saya kemungkinan itu kecil kecuali Pak Prabowo mengalami perubahan kepribadian kalau dia konsisten dengan kepribadian yang kita tahu dia tidak mungkin didikte oleh siapapun karena itu menangkut harga diri dia jadi saya kira tidak mungkin jadi kalau ada orang berpikir bisa mendikte Pak Prabowo saya takutnya dia akan kecewa termasuk Pak Jokowi tidak bisa tidak bisa bahwa ada anaknya Jokowi sebagai wakil justru itu tidak ada halangan buat Prabowo dia cuma wakil wakil itu tugasnya melaksanakan perintah presiden jadi dia tetap dia tetap akan dominan kalau dia mengerti dan saya harap dia mengerti itu tapi kan begini kenapa pertanyaan itu saya ajukan karena saya melihat begini ada fenomena yang menarik rata-rata presiden itu di ujung-ujung pemerintahnya sudah mau berakhir dia sudah kehilangan kekuatan yang biasa orang istilahkan bebek lumpuh katanya tapi tidak demikian dengan Pak Jokowi Pak Jokowi di akhir-akhir pemerintahnya itu dia masih memperlihatkan kekuatan sehingga kita bisa lihat bahwa dia masih dibutuhkan masih punya kekuatan yang kuat masih diperintuhkan ini kira-kira fenomena apa ini Prof? itu kesannya mau dibangun oleh timnya dia oh kesan aja kesan aja oke secara otomatis dia akan mengalami situasi pelumpuhan itu karena ada satu etika dalam transisi kepresidenan di semua negara demokratis oke begitu presiden terpilih sudah diumumkan maka dia tidak bisa lagi kepresiden yang duduk itu menunggu masa berakhir jabatannya tidak bisa lagi membuat kebijakan strategis dia tidak bisa lagi dia punya tugas adalah mempersiapkan transisi oke mempersiapkan transisi membuat satu catatan ini yang sudah saya kerjakan ini yang masih tersisa ini yang masalah dia mesti bisa membriefing presiden baru mengandai apa yang dia sudah kerjakan dan apa yang masih kurang apa yang tersisa apa yang masih terbengkalai dan itu silahkan presiden baru mempertimbangkan itu itu tidak bisa tidak dia tidak bisa lagi mengambil keputusan yang aneh-aneh oke karena kan kesan yang kita tangkap bahwa Pak Jokowi ini di akhir-akhir masa pemerintahnya dia masih kuat loh itu kesan yang kita tangkap sehingga seolah-olah bayangkan saja semua ketua-ketua partai besar ya Prof ya itu masih soan sama Pak Jokowi masih berapat mungkin masih berharap lewat tangannya Pak Jokowi mereka bisa diakomodir di pemerintahan Pak Prabowo bisa jadi begitu kan pikirannya pikiran-pikiran oportunistis semua kan jadi partai politik Indonesia ini rata-rata oportunistis rata-rata oportunistis oke ya jadi kalau menurut saya ini semua adalah sandiwara oke sandiwara tidak sadar bahwa mereka saling menipu ya jadi bersandiwara seolah-olah masih punya powerful masih punya power bersandiwara seolah-olah saya masih setia pada Anda padahal sebenarnya tidak lagi mereka juga manusia biasa dia sudah hitung Jokowi akan pergi ya cuman memang apakah betul isu-isu di luar itu bahwa mereka tersandra oleh kasus-kasus yang kebetulan diketahui oleh Jokowi Jokowi dan Jokowi bisa mengendalikan jaksa agun dan polisi ya untuk bisa tapi itu kan terlalu jahat karena kalau itu yang terjadi berarti betul-betul kekuasaan negara itu dipakai sebagai alat untuk rekayasa kepentingan politik yang sangat subjektif gitu bukan untuk kepentingan rakyat berarti kalau menurut proprias yang menyebabkan partai-partai politik di Indonesia elitnya kita bicara tentu elitnya atau ketua-ketuanya itu dia menjadi oportunis disebabkan karena mereka tersandra oleh kasus-kasus besar yang diketahui Jokowi atau memang tabiat politiknya seperti oportunis bisa dua-duanya oke jadi begini katanya beberapa menteri yang kemudian ketua-ketua partai itu jadi terutama nih yang ketua partainya adalah menteri oke jadi beberapa menteri yang adalah ketua partai itu namanya menteri kan buat kebijakan oke di antara kebijakan itu mungkin ada yang bermasalah nah itu yang kemudian masuk dalam catatan hukum kan oke nah entah dengan cara bagaimana sampai semua kepada tangan presiden mengenai catatan-catatan mereka itu sehingga itu bisa dipakai untuk menyandra mereka gitu ya itu-itu itu masalahnya yang kedua partai-partai ini atau pimpinan partai-partai ini kan bertanggung jawab mengurus anggotanya mengurus timnya bagaimana mereka bisa tetap survive dia harus membuat kompromi-kompromi nah sekarang ini kan terbelas sudah masih menjaga kompromi dengan Jokowi dan membangun kompromi baru dengan Prabowo dengan Prabowo nggak bisa lagi fokus kepada Jokowi karena dia mesti realistis melihat kesempatan ini nah bagaimana nanti sikap Prabowo terhadap mereka nah kan belum tentu dia menyambung apa yang dilakukan oleh Jokowi itu terlalu naif kalau menganggap begitu ya terlalu naif Prabowo akan punya strategi sendiri bagaimana mengendal partai-partai ini dan bagaimana menangani kasus-kasus itu kan kita belum lihat dia kan belum dia belum duduk dalam kekuasaan jadi jangan juga kita terlalu pesimis dengan Prabowo walaupun juga jangan optimis kenapa jangan optimis karena semua bisa berubah entah ada angin dari mana entah ada angin maka bisa masuk angin potensi itu ada? semua ada potensi untuk baik ada potensi untuk menyimpan juga ada 50-50 ya? ya kira-kira begitulah jadi kita mesti watching terus oke memberi ketik ya mengawasi secara ketat bagus harus 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 oke kalau begitu berarti kalau kalau prob lihat nanti pemerintahan Prabowo ini dia harus menciptakan manajemen pemerintahan yang ideal yang seperti tadi prob katakan yang tidak pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya seharusnya begitu kalau dia mau berbuat baik waktu sangat mepet tantangan sangat berat beban pun sudah hampir terpikulkan kan beban ekonomi beban utang ya beban masalah-masalah sosial yang semua itu kalau dibuka ya satu persatu itu akan menjadi kumpulan dari berbagai masalah yang tidak mungkin Anda temukan solusinya secara instan saya mau mengatakan begini oke seandainya pun ya seandainya pun Prabowo ini mengangkat orang-orang paling pintar di dunia jangan di Indonesia orang-orang paling pintar di dunia oke masuk dalam kabinetnya seluruh dunia ambil yang terbaik katakanlah 50 atau 30 orang terbaik di dunia di transfer dalam berbagai di transfer semua masuk memimpin mengurus kabinet itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah Indonesia kalau Anda mengerti betul masalahnya ya berarti masalahnya berat ya sangat berat apalagi kalau cuma sekedar-sekedar aja apalagi cuma sekedar menampung orang-orang partai saja itu sama dengan berbuat ania aja kepada rakyat memberi rakyat pemimpin pemimpin yang kurang baik memberi rakyat menteri yang kurang baik memberi rakyat apa itu pejabat yang kurang baik itu sama dengan membebani rakyat dan mengkhianati rakyat untuk memperoleh penyelesaian masalah dan pemimpin yang baik Anda punya tugas adalah membawa orang-orang terbaik masuk untuk mengurus rakyat oke kalau begitu saya bisa menangkap bahwa kalau dia ingin menciptakan manajemen pemerintahan yang baik yang seperti tadi Prof Rias katakan berarti dia harus mengabaikan kepentingan kepentingan partai politik bukankah itu akan memperlemah posisi dia nanti di parlamen tidak betul tidak perlu parlamen itu parlamen eksekutif-eksekutif beda ya tidak bisa digabung-gabung begitu oke seolah-olah kalau tidak ada wakilnya di kabinet DPR akan macam-macam kan ada rakyat yang lihat teriakin saja mereka jadi jangan sampai kita tersandar oleh pemikiran yang sempit dan dan konyol seolah-olah kalau partai itu tidak punya wakil di pemerintahan mereka akan melawan kita di DPR tidak memuluskan program itu tidak betul itu itu asumsi yang keliru DPR ya DPR urusannya partai itu partai itu urusannya di DPR tidak mengulus eksekutif jadi tidak boleh cawe-cawe ke sana tidak boleh tapi kan dalam sejarah kelihatannya kadang-kadang kita melihat seperti itu kalau di Indonesia menurut apakah fenomena ini juga terjadi di negara-negara lain tidak terjadi tidak terjadi pokoknya itu yang namanya partai itu berperan terutama di parlimen dia mengajukan calon untuk eksekutif dan tapi setelah dia duduk dalam eksekutif sebenarnya partai tidak bisa campur lagi jadi beda dengan DPR jadi anggota DPR dari partai itu setelah dia terpilih menjadi anggota DPR dia kan tetap adalah orang partai nah logikanya kalau eksekutif pak walaupun dia orang partai begitu dia terpilih sebagai kepala eksekutif dia bukan lagi orang partai dia harus memisahkan diri dia sudah menjadi pemimpin bagi semua rakyat yang dia pimpin yang dalam wilayahnya atau dalam lingkungan kerja tidak bisa lagi beda-beda konsepnya kalau di DPR iya tetap partai mereka di eksekutif tidak bisa jadi istilahnya itu kalau misalnya Pak Abraham Samad dari partai apa masuk ke kabinet memang Anda punya asal dari situ tapi begitu Anda duduk di kabinet itu Bapak bukan mewakili partai Bapak adalah orang yang dipilih oleh presiden untuk mengeksekusi sejumlah kebijakan yang digariskan oleh presiden konsepnya seharusnya begitu partai tidak bisa campur tidak bisa campur itu etika ini etika harus didudukan baik-baik ini berarti selama ini etika pemerintahan itu tidak pernah dijalankan di Indonesia Pak Abraham percaya atau tidak saya pernah bikin pernyataan 78 tahun Indonesia merdeka hidup tanpa etika jadi tidak pernah ada etika pemerintahan di jalankan tidak ada etika pemerintahan yang konsisten dilaksanakan dulu saya pernah memperjuangkan supaya ada undang-undang tentang etika pemerintahan supaya ada minimum minimum batasan dimana rakyat mengerti karena yang paling berkepentingan dengan etika ini kan rakyat Pak kalau orang pemerintahan tidak butuh etika dia kalau bisa melanggar etika terus rakyat itu butuh etika supaya mereka merasa aman merasa percaya bahwa dia diurus dengan baik saya pernah mengusulkan supaya dibuat undang-undang tentang etika pemerintahan sehingga kita tahu batasan-batasannya misalnya kalau ada pejabat berbohong kepada publik akibatnya apa? itu kan pelanggaran etika ini kita tiap hari dibuat tidak ada resikonya tidak ada konsekuensi tidak ada sanksinya itu satu mengangkat seseorang Pak Abraham termasuk mengangkat menteri mengangkat seseorang dalam jabatan publik tanpa integritas dan kompetensi yang cukup itu adalah pelanggaran etika karena kepentingan umum yang diurus tidak usah menteri lah Bapak Bupati mengangkat kepala dinas PU maka kepala dinas PU dari dengan dokter belakang seorang dokter itu melanggaran etika karena dia tidak punya kompetensi untuk mengurus masalah-masalah pekerjaan umum sebenarnya itu yang harus dibuat dulu ya ini harus didudukan dulu jadi menempatkan orang-orang dalam jabatan itu sesuai dengan kompetensi dan integritasnya jadi ini kalau tidak terjadi melanggaran etika Pak misalnya begini nih menteri kesehatan bukan dari dokter itu tidak tepat itu tidak tepat karena dia tidak punya kompetensi yang cukup antara lain Pak Samad mengawinkan anak mengambil tempat di rumah jabatan itu pelanggaran etika kalau di Amerika itu fatal ya tidak ada itu makanya dulu kan saya pernah kritik Pak SBE mengawinkan anaknya di stana di Cipayung di Bogor itu tidak boleh karena secara etika persediaan itu tidak punya anak Pak dia harus menyewa tempat di luar ini dibikin di stana dikawal oleh pas pampres dan seterusnya dia tidak bisa itu pelanggaran etika atau kepala dinas pendapatan daerah di daerah dia akan jadi ketua panitia perkawinan anaknya bupati itu pelanggaran etika ini semua harus disusun Pak disusun apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dalam pemerintahan sehingga rakyat mengerti dan bisa ikut mengawasi apa pelanggaran-pelanggaran itu karena ada panduannya ya ada panduannya sekarang kita hidup tanpa etika jadi kalau para pejabat melanggar etika karena tidak ada panduannya tidak ada panduannya dan dibiarkan jadi seolah-olah mereka menikmati kehidupan tanpa etika dan masyarakat kita ini sudah terbiasa diperlakukan tanpa etika jadi kesadaran etik itu belum tumbuh padahal salah satu tugas kita dalam pemerintah yang beradab yang beradab tinggi yang berkeadaban gitu ya itu harus menghargarayatnya dengan berlaku etis dalam setiap tingkah laku pemerintahan oke berarti kalau begitu saya tangkap bahwa standar moral pun standar etik pun harus dimiliki oleh seorang pejabat lebih tinggi daripada rakyat biasa harus misalnya kalau standar etik pejabat A itu A melanggar kalau rakyat itu belum melanggar seperti begitu betul bisa begitu oke karena sensitif sekali oke salah omong saja Pak tidak usah bohong salah omong saja itu membawa konsekuensi berat kalau di Amerika Serikat oke saya kasih yang tertinggi dulu oke salah omongan tertinggi Alexander Haig tahu kan oke ya Alexander Haig ini dulu menjadi kepala staf gunung putih gunung putih gunung putih dia cuma mengatakan kepada publik kepada awartawan sekarang saya yang di charge disini saya yang berkuasa di istana sekarang salah omong itu ya salah dia cuma mengatakan saya yang berkuasa sebenarnya maksudnya itu ya saya yang bertanggung jawab disini karena presiden tidak ada wakil presiden tapi dia menggunakan kata in charge I'm in charge here itu oleh publik hei boh Pak ini mengembarkan dia punya ambisi luar biasa dia tidak boleh mengatakan itu karena walaupun Donald Reagan tertembak bus bisa dipanggil pulang kan ya sehingga dianggap lah dia melanggar etika disuruh mundur Pak mundur dia padahal cuma salah omong cuma salah omong Pak apalagi berbohong apalagi berbohong contoh yang lain wali kota Atlanta saya lupa namanya wali kota Atlanta jamannya George Bush atau sebelumnya George Bush Jimmy Carter di Atlanta waktu itu banyak kejadian-kejadian dimana perempuan-perempuan yang berjalan sendirian malam-malam itu diperkosa Pak lalu wali kota Atlanta dalam satu pidato bercanda dia bercanda Pak padahal guyon aja nih dia cuma guyon dia bilang ibu-ibu kalau anda kena musibah nasib sial lagi berjalan malam-malam lalu anda dihadang dan mau diperkosa kalau kau bisa melawan lawanlah tapi kalau kau tidak bisa melawan dan kamu terpaksa diperkosa nah saya mohon belajarlah menikmati perkosaan itu padahal ibu bercanda bercanda Pak hei woh hei woh seluruhnya wali kota suruh mundur mundur dia cuma salah omong jadi persoalan etika itu luar biasa yang lebih dramatis lagi kan Nixon iya Nixon baru terpilih landslide oke yang pilih masa jabatan kedua iya landslide dia menemutlak itu tiba-tiba meledak kasus watergate watergate Nixon kan tidak tidak ikut merekayasa itu kan intelnya orang-orang republik memata-matai demokrat iya iya tapi kan itu melanggar etika melanggar hukum sana Nixon itu tidak tidak terlibat dalam urusan itu tapi dibuktikan oleh komite senat bahwa Nixon itu tahu dan tidak melarang dia tahu dan dia mendiamkan mengambil keuntungan dari situ ketika itu heboh dan semua publik sudah membicarakan itu bahwa Nixon tahu dan dia diam saja bahkan dia mengambil keuntungan dari situ dia terancam di impeach iya oleh senat nah ketika itu Nixon mengambil keputusan mundur oke jadi Nixon itu tidak di impeach dia mundur baru dia terancam akan di impeach karena dia mengetahui itu sekedar tawanya sudah melanggar etika pak tahu dan diam jadi persoalan etika itu sangat sensitif di Amerika Serikat dengan segala kekurangannya soal-soal yang begini ini sangat sensitif oke padahal kita tahu bahwa rakyat Amerika itu sangat liberal ya sangat liberal tapi dia sangat menghargai juga etika ya ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar tidak boleh padahal dia individualistis ya ya oke ini kan menarik bahwa etika pemerintahan itu tidak pernah dijalankan dan tidak pernah ada selama tidak pernah ya tidak pernah ada ya Probe katakan oleh karena itu apa harapan Probe nih kedepannya misalnya kalau ini kan tadi Probe katakan sebenarnya sudah lama pernah Probe waktu kemerdekaan 78 Probe mengusulkan bahwa seharusnya dibuat semacam aturan tentang etika pemerintahan walaupun ini aturan kan tidak ada tapi kan idealnya Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih itu memperhatikan tentang etika pemerintahan dia harus mempertimbangkan itu dan dia mulai dengan action oke antara lain itu tadi bagaimana memberi orang-orang terbaik kepada rakyat melalui tampilan kabinetnya itu sudah bisa kelihatan apakah dia sekedar akomodasi politik tanpa mempertimbangkan integritas dan kompetensi jadi ini yang selalu saya ingatkan kepada siapapun ya bahwa memilih pemimpin itu dan memilih orang-orang yang bertanggung jawab dalam pemerintah itu harus memiliki kompetensi tertentu harus memiliki integritas harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang yang akan dia kelola dan harus bisa dipercaya kalau ini tidak bisa dipenuhi tidak bisa diberi kesan itu kepada publik rakyat akan curiga bahwa ternyata biasa-biasa saja jadi kita memilih persediaan ya hasilnya ya sama saja sementara diam-diam kita mengharap bahwa setiap ada perubahan kepimpinan ada juga perubahan nasib rakyat ada juga perubahan dalam tingkah laku pemerintahan menjadi lebih etis menjadi lebih produktif dan lebih efektif dalam mengelola berbagai macam masalah kalau itu tidak terjadi kan berarti pergantian itu tidak ada bapaknya mubazir saja itu jadi ini memang sangat penting saya mau bilang Pak Abraham ada satu daerah di Indonesia salah satunya yang punya perda tentang etika pemerintahan di mana itu Prof? di Sumatera Barat luar biasa ya ya Sumatera Barat dan itu saya dulu yang membantu mereka mensupervisi mereka itu waktu ketika itu Prof masih menteri ya yaitu di Kabupaten Solok Solok jadi Kabupaten Solok itu salah satunya daerah di Indonesia yang punya perda tentang etika pemerintahan dan dia mengerinci apa-apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan dan itu konsisten ya dijalankan? konsisten sampai sekarang? pernah saya kampanyakan supaya daerah lain mengikuti tidak ada yang mau ikut Pak tidak ada jadi saya yakin sampai sekarang belum dicabuk itu perda oke di Kabupaten Solok nah waktu waktu perda itu ketukpalu saya hadir Pak Gamawan sebagai gubernur hadir dan juga Mempan hadir Pak Mempan yang polisi dulu itu dari Demokrat hadir kami disitu menyaksikan perda itu disakan oleh DPRD satu-satunya Pak satu-satunya Prof ya? ya oke Prof berarti Prof amati kalau misalnya nanti ternyata Presiden Terpilih itu masih melakukan rekrutmen atau katakanlah mengakomodir calon-calon menteri itu berdasarkan kepentingan-kepentingan partai politik maka itu sudah bisa dibaca bahwa pemerintahnya tidak mencerminkan berjalannya etika pemerintah iya bisa juga bahkan bisa dianggap melanggar etika jadi kompetensi dia harus memiliki tiga syarat itu setiap pendapat penempatan seorang dalam jabatan publik ya termasuk dan terutama menteri harus punya integritas ya yang bisa dipercaya oke satu harus punya integritas yang diakui diakui integritas yang diakui itu adalah dia semua orang tahu bahwa dia orang baik dia orang jujur berarti kalau ada track recordnya jelek itu sudah tidak boleh masuk tidak boleh masuk harus delete ya harus oke dulu kan bagus itu ada rekomendasi dari KPK ya jadi integritas itu penting oke integritas yang diakui setiap orang percaya bahwa dia orang baik orang baik yang kedua harus punya kompetensi dari karya-karyanya dari tulisan-tulisannya dari bukti-bukti pengalamannya selama ini dia mampu punya kemampuan yang ketiga bisa dipercaya tidak pernah bohong ini tiga syaratnya Pak untuk bisa menduduki jabatan publik kalau mau menghadirkan pemerintah yang baik dulu kan propria ini pernah jadi menteri waktu di jamannya SBY bukan jamannya Gus Dur oh Gus Dur sorry apakah Gus Dur menerapkah itu dulu waktumu menyeleksi tidak juga tidak juga sama saja saya diangkat jadi menteri saya tidak tahu tidak pernah ditanya kok tiba-tiba dihubungkan oke sehingga itu saya datang kepada beliau saya tanya Gus Dur kenapa saya jadi menteri Gus Dur iya saya kan sudah pernah diberitahu iya tapi Gus Dur kan luarannya lucu iya gini ya saya tidak mau jadi menteri katanya loh kenapa saya diangkat Gus Dur ya saya dipaksa orang-orang ini katanya oh gitu dia sebutlah nama-nama itu yang maksa dia katanya oke makanya saya tidak begitu comfortable waktu itu karena tidak pernah saya ditanya walaupun sebenarnya orang semua bercita-cita jadi menteri pada saat itu iya saya tidak pernah merasa happy jadi menteri itu tapi kan pada saat itu memang kalau saya lihat kompetensinya propiasi kan di bidang itu di otonomi daerah iya memang itu tapi sebenarnya kompet saya tidak terbatas di situ oke kerakan propiasi ini politik dan pemerintahnya iya jadi pertama yang saya keberatan itu karena saya tidak ditanya oke yang kedua setelah saya masuk ternyata tidak efektif ini kalau ada ide-ide kita tidak langsung juga tidak bisa jalan tidak bisa di eksekusi langsung tidak bisa sehingga saya tidak merasa bisa mempertanggungjawabkan itu dunia akhirat oke makanya saya bilang sama Gus Dior Gus aku berhenti saja jadi menteri deh kenapa begitu ya saya takut lah saya bilang gitu biar saja deh kasih orang lain saja lah Gus Dior sebenarnya tidak mau berhentikan saya oke tapi karena saya mendesak beliau akhirnya setelah sekian lama di standar tangan juga saya mundur saya dua kali bikin surat kan oke untuk mundur oke surat pertama tidak dijawab bikin lagi surat kedua saya oke netizen ini adalah contoh yang luar biasa dari seorang pejabat publik yang dicontohkan Pro Prias Pro Prias ini kan menarik tadi seperti kita bilang bahwa yang Pro Prias dengar di kabar-kabar burung bahwa ternyata nanti ini struktur struktur kabinet itu kelihatannya agak menggemuk karena masing-masing kementerian ada wakil menterinya yang kita dengar kan ini juga belum pasti tapi apakah kalau misalnya struktur kabinet itu semakin gemuk itu membuka peluang terjadinya pemborosan anggaran yang ujung-ujungnya adalah korupsi itu pasti oke jadi saya dulu menyebut itu kabinet gemuk itu sebagai kabinet padat karya oke padat karya mengakomodasi sebanyak mungkin orang oke supaya tidak lebih lapang kerja pada orang itu satu yang kedua sudah pasti pembengkakan organisasi itu mengakibatkan pembengkakan anggaran hmm dan itu tidak menjamin efektivitas efektivitas penyelenggaraan kekuasaan oke ya jadi menurut saya itu akan menjadi bermasalah kalau kabinet menggemuk karena kecenderungan di era terakhir ini di seluruh dunia kabinet itu cenderung mengecil oke untuk efisiensi dan optimalisasi pengendalian kekuasaan jadi negara-negara modern yang mempraktekkan demokrasi yang ideal itu dia cenderung meramping merampingkan ya ya oke sudah lewat itu masanya memperbesar jumlah menteri karena itu adalah pemborosan ya bukan hanya pemborosan menciptakan ancaman inefisiensi tidak efektif inefektif apakah juga itu kalau terjadi bisa kita kategorikan itu akan membuka ruang-ruang terjadinya fraud korupsi dan lain sebagainya sangat oke karena akan memperluas ruang kekuasaan dan kekuasaan kalau tidak terkendali cenderung untuk korup abuse ya ya menurut kacamata prop apa potensi terbesar yang akan kita hadapi nanti kalau kita bicara dalam konteks ke depannya ya jadi begini yang pertama kita akan terancam oleh kebingungan kalau pemerintahan baru ini tidak menjelaskan segera mengenai top priority mereka oke karena dengan dia menjelaskan itu rakyat bisa membangun semacam persepsi tentang jalannya pemerintahan ke depan oke anda kan perlu memberitahu kepada rakyat kemana negara ini akan dibawa kemana pemerintahan ini akan bergerak oke apa target-targetnya itu yang pertama yang kedua dia harus memberi kesan baik kepada rakyat bahwa ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak memboros-boroskan anggaran yang digambarkan tadi oke begitu kabinet gemuk langsung satu masalah muncul pasti boros pasti akan boros itu bikin frustrasi orang oke jadi memang tidak gampang sih membangun pemerintahan baru itu kesan itu kan perlu dibangun oke kesan bahwa dia betul-betul akan menyelesaikan masalah kesan bahwa dia akan bekerja maksimal dan kesan bahwa tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lampau atau melanjutkan kesalahan-kesalahan di masa lampau dia akan melakukan koreksi oke terhadap kesalahan-kesalahan itu kemudian menurut proprias apa tantangan terbesar nih pemerintahan ke depan mengenai kejahatan korupsi kan kita tahu kejahatan korupsi di republik ini kan luar biasa ini kan menjadi PR berat bagi mereka apa yang dia harus lakukan supaya paling tidak kejahatan korupsi itu bisa diminimalisir di pemerintahan itu tadi menghadirkan orang-orang terbaik dalam jabatan-jabatan penting oke karena korupsi kan dilakukan oleh manusia oke ya jadi bukan sekedar sistem tapi manusia manusianya oke menempatkan orang-orang terbaik yang kedua membangun sistem yang mencegah korupsi hmm terus terang aja sekedar memperkuat KPK tidak cukup nggak cukup ya ya karena tingkah laku sekalian hari itu kan tidak dikendalikan oleh KPK KPK tidak pasang orang di setiap unit untuk mencegah korupsi ya tidak memasang orang pencegahan korupsi itu adalah satu bagian dari internal manajemennya masing-masing organisasi pemerintahan oke jadi dulu saya pernah mengatakan korupsi adalah produk dari administrasi yang buruk jadi kalau orang mencegah korupsi perbaiki administrasi perbaiki manajemen hmm ya sama dengan kriminalitas dalam masyarakat oke ya kriminalitas dalam masyarakat itu adalah produk dari sistem sosial ekonomi hmm Anda tidak bisa menghentikan kriminalitas di masyarakat tanpa memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka ya 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 itu adalah produk langsung dari sistem sosial ekonomi mengapa di negeri Belanda tidak banyak kriminal karena sistem sosial ekonominya sedemikian bagus sehingga orang tidak ada alasan untuk membuat jahat oke korupsi adalah produk dari sistem administrasi jadi kalau mau mencegah korupsi perbaiki sistem administrasi tempatkan orang-orang terbaik untuk mengelola administrasi itu hmm itu tidak gampang jadi kembali kepada manajemennya ya kembali kepada manajemen dan rekrutmen 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 ya jadi menempatkan orang tidak cukup memperbaiki sistem tidak cukup harus masuk dalam dua-duanya oke sistem itu kan dikelola oleh manusia oke ya nah ini saya kira tantangan terberat apakah mungkin Pak Prabowo melakukan itu ya dia harus memiliki satu bukan presidencial club ya dia memerlukan satu tim khusus oke untuk menata manajemen pemerintahan ini harus ada tim khusus ya tidak bisa dia sendiri hmm tidak bisa sendiri oke yang bikin penilaian terhadap semua situasi ini oke ya dan melihat titik-titik mana yang perlu diberi prioritas untuk dijaga kementerian-kementerian mana yang memerlukan satu apa kan bukti-butuh sudah banyak yang rawan ya ya bukti awal ya Tuhan itu memberi contoh kepada pemerintahan baru ini untuk melihat dimana sasaran perbaikan yang harus dilakukan kementerian apa yang kemarin yang korupsinya paling besar ya 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 apa itu komen info komen info satu pertanian pertambangan apa itu yang pertanian apa lagi sebut aja itu kan sudah ada indikasi-indikasinya kita ini pak ya kalau tidak mau belajar bagaimana mengatasi korupsi kan terlalu goblok kita ini oke anda itu mau mengatasi rahasia korupsi di Indonesia dan bagaimana mencengahnya kan belajar di KPK saja iya iya segi yang banyak kasus itu kan anda bisa tahu dong sebagai orang pintar kan mesti anda tahu penyebab korupsi itu yang paling banyak apa kan mesti tahu dong jangan cari-cari lagi oh kasusnya jelas kok iya iya KPK itu adalah objek studi yang paling dahsyat kalau anda bisa memanfaatkan itu untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan korupsi sudah ada di sana semua jadi pak perahu tidak perlu pusing ya tidak perlu pusing tidak perlu lagi ada penelitian khusus kemana-kemana satu kantor aja anda teliti berhari-hari anda bisa tahu sambil kesimpulan penyebab kursi terbesar adalah ini 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 kan tahu dong oke karena kalau anda tidak tahu sebabnya anda tidak bisa obati sama penyakit sama dengan dokter dokter mau obati orang harus diagnosa dia kan mesti tahu dong penyebabnya ini orang sakit ya baru dia obati jadi KPK itu adalah objek studi dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia oke ya KPK harus membuka peluang itu perpustakaan KPK harus dibuka selebar-lebarnya setiap orang datang belajar tentang korupsi nah seharusnya Indonesia itu punya ahli-ahli anti korupsi yang hebat ada KPK objek studinya jangan dibiarkan menganggur itu kantor di sana ya arsip-arsip itu harus dibuka harus dipelajari kasus-kasusnya harus dipelajari semua harus jadi objek studi oke agar pemerintah yang baru terbentuk nanti sudah tidak ada lagi pelanggaran ya sehingga tidak bisa lagi mengulangi kesalahan yang sama ini kan celaganya korupsi yang sama diulang dan diulang iya di waktu dan tempat yang berbeda kan goblok banget tuh iya tau iya 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 kan biasanya kan bisa dicegah iya kalau kita mau belajar oke nah ini malah KPK dimusuhi dicurigai gitu lah kalau menurut saya partner terbaiknya itu adalah KPK ini oke jadikan dia partner terbaik untuk bisa mempelajari oke sehingga kita itu punya konsep yang jelas terhadap kalau perlu kita jual ke seluruh dunia oke cara pencegahan korupsi karena kita tau sebabnya jadi inilah yang menjadi PR bagi pemerintahan Pak Prabowo ke depannya kalau dia mau berbuat baik yes oke terima kasih proprias atas pencerahan dan edukasinya mudah-mudahan ini didengarkan oleh semua orang dan juga didengarkan oleh Pak Prabowo sehingga dia bisa membuat aturan tentang etika pemerintahan dan membuat manajemen pemerintah menjadi manajemen pemerintah yang luar biasa sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker terima kasih 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 terima kasih